Kalau surat kami gak bisa share Pak, karena disitu disebut confidential hanya untuk kepentingan Menteri Keuangan, jadi gak bisa. Namun kronologisnya bisa kami share. Jadi kami sekarang sampaikan, satu, Rebo tanggal 8 Maret Pak Mahfud menyampaikan ke media, ada transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan 300 triliun, Rabu itu 8 Maret. Kami kaget, karena mendengarnya dalam bentuk berita. Di media, kami cek kepada Pak Ivan, tidak ada surat tanggal 8 Maret ke Kementerian Keuangan. Kamis tanggal 9 bulan 3 2023, Kepala PPATK baru mengirim surat, nomornya SR-2748-AT.01.01-3 Romawi tahun 2023. Surat itu tertanggal 7 Maret, tapi baru kami terima by hand tanggal 9. Tanggal 8 sehari sebelumnya sudah disampaikan ke publik yang kami belum menerima. Namun surat ini berisi 36 halaman lampiran mengenai surat-surat PPATK ke Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan periode 2009-2023. Totalnya ada berapa Bu? 196 surat di dalam 36 halaman lampiran. Bukan 200 ya? Itu surat pertama. Oh, surat apa? Periode 2009-2023. Di situ tidak ada data mengenai nilai uang. Jadi hanya surat ini kami pernah ngirim tanggal sekian, nomor sekian. Dengan nama orang-orang yang tercantum di dalam surat tersebut. Atau yang disebutkan diselidiki oleh PPATK atau yang dicantumkan dalam PPATK. Sehingga kami juga tak bingung. Tanggal 9 belum terima surat tapi tidak ada angkanya. Saya meminta kepada Pak Ivan suratnya yang ada angkanya di mana. Karena kami tidak bisa berkomentar. Hari Sabtu Pak Mahfud datang ke kantor kami. Untuk menjelaskan bahwa transaksi 300 triliun bukan merupakan transaksi di Kementerian Keuangan. Tapi kami belum menerima suratnya. Jadi saya juga belum bisa komentar. Karena saya belum melihat. Baru hari Senin tanggal 13 bulan 3 2023. Kepala PPATK mengirim surat kepada Kementerian Keuangan. Surat nomor SR garis miring 3160 garis miring AT.01.01 garis miring 3 Romawi 2023. Nah surat yang hari Senin tanggal 13 ini jumlah lampirannya 43 halaman. yang berisi daftar 300 surat yang ada di dalam slide ini. Yang kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian mengenai konstruksi dari beberapa informasi yang bisa di-share karena tidak menyangkut kerahasiaan dalam hal ini ya. Di situ ada angka 349 triliun. Nah kami sampaikan kepada Ibu Bapak sekalian angka 349 triliun dari 300 surat yang dikirimkan yang ada di dalam lampiran surat tersebut. Ternyata surat ini, 300 surat ini, yang 349, satu, 100 surat itu adalah surat PPATK ke APH lain. Jadi bukan ke kita. Ya memang begitu Pak. 100 surat PPATK ke APH lain dengan nilai transaksi 74 triliun. Itu ya, itu periodenya tahun 2009 sampai 2023. Nah 253 triliun yang ditulis dari di dalam 65 surat, itu adalah data dari transaksi debit kredit operasional perusahaan-perusahaan dan korporasi yang tidak ada hubungannya dengan pegawai kementerian keuangan. Ini ada hubungannya dengan fungsi pajak dan biaya cukai. Nanti kami jelaskan yang ini 253, terutama yang paling besar di 253 ini, karena kemudian saya lihat semuanya, yang paling besar itu 189 triliun di satu surat. Satu single surat ada 189 triliun. Itu sangat besar. Maka kami melihat apa itu. Nah jadi 253 triliun adalah sebetulnya transaksi dari korporasi, 74 triliun itu ada surat PPATK ke APH. Sehingga yang benar-benar berhubungan dengan kami, terkait dengan kalau ini menyangkut tupok si pegawai kementerian keuangan, ada 135 surat. Nilainya 22 triliun. Bahkan 22 triliun ini Bapak dan Ibu sekalian, 18,7 triliun itu juga menyangkut transaksi korporasi yang tidak ada hubungan dengan kementerian keuangan. Nanti kami akan lihat beberapa contohnya. Jadi yang benar-benar nanti berhubungan dengan pegawai kementerian keuangan itu 3,3 triliun. Ini 2009 hingga 2023, 15 tahun seluruh transaksi debit kredit dari seluruh pegawai yang di-inquiry tadi, termasuk penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga, jual-beli aset, jual-beli rumah, itu 3,3 triliun. Dari 2009 hingga 2023. Juga di dalam 3,3 triliun ini adalah kami, pembahannya sedang melakukan fit and proper atau Bapak Perjaka, tolong minta data CX pegawai kita, maka kita dapat transaksi dari pegawai itu. Jadi ya tidak ada hubungannya dalam rangka untuk pidana atau korupsi atau apa, tetapi kalau kita untuk ngecek tadi, untuk profiling dari risk pegawai kita. Jadi banyak juga beberapa yang sifatnya adalah dalam rangka kita melakukan tes integritas dari staff kita. Ijin Terima kasih telah menonton!